Intro Politisi senior Amin Rais akan segera mendeklarasikan partainya yaitu Partai Umat Sejak peluncuran logo partai tersebut pada November 2020, Amin Rais bersama tim tengah merancangkan waktu dan lokasi untuk deklarasi Amin Rais CS akan mendeklarasikan Partai Umat di bulan Ramadan mendatang Tim penyusun AD ART Partai Umat Gamari Sutrisno mengatakan deklarasi akan mengedepankan protokol kesehatan Lebih lanjut Partai Umat digarang dapat menjadi wadah perjuangan masyarakat dalam menegakkan keadilan di Indonesia Partai Umat adalah partai terbuka yang berhasilkan Islam Rahmatullim Alamin Dan di dalam bernegara dan berbangsa Partai Umat tetap mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pada saat sekarang ini Partai Umat sedang mempersiapkan deklarasi yang insyaallah dalam waktu yang tidak terlalu lama Partai Umat akan segera di deklarasikan oleh pendiri dan dengan demikian akan bisa memberikan penjelasan pada masyarakat Bahwa inilah Partai Umat yang mudah-mudahan bisa menjadi wadah perjuangan dalam rangka melawan kegeliman dan menegakkan keadilan Dengan juga berdasarkan pada seruan Allah supaya kita beramar makruf nahimbar Dan insyaallah Partai Umat bisa membawa masyarakat dan bangsa ini menjadi masyarakat yang Yaitu masyarakat adil, makmur, sejahtera yang direbohi oleh Allah SWT Insyaallah mengenai tempat deklarasi karena kita masih terikat dengan progres Dimanapun kita deklarasikan apakah di Yogyakarta atau di Jakarta tidak bermasalah Karena deklarasi ini bisa diikuti oleh seluruh wilayah di Indonesia baik provinsi atau bagian kota Bahkan apabila sudah ada yang di kecamatan bisa mengikuti deklarasi ini semua Jadi masalah tempat tidak menjadi persoalan karena kita bisa menggunakan teknologi komunikasi dan informasi Sehingga dengan demikian gelora deklarasi Partai Umat ini bisa menyebar ke seluruh Indonesia